Jadi perhatikan gambar rangkaian tertutup di samping, tentukan besarnya hambatan penghanti antara titik B dan C, kemudian tentukan besarnya hambatan penghanti antara titik A dan C atau R total atau hambatan penghanti total. Kemudian yang C, tentukan besarnya kuat arus I, I1, dan I2, lalu D, tentukan besarnya tegangan antara titik A dan titik B atau tentukan VAB. Dan yang E, tentukan besarnya tegangan antara titik B dan titik C atau tentukan VBC. Oke, kita jawab dulu yang A. Oke, sebelum kita menjawab, kita kasih tanda dulu. Ini adalah R1, ini kita beli R2, ini R3, lalu ini R4. Oke, pertama perhatikan R2 dan R3. Atau R3, atau R4 dan R8 disini dirangkai seri. Maka R1 sama dengan R2 tambah R3. Kita masukkan R3, kita masukkan 4 tambah 8, sama dengan 12 Ohm. Ini R1, kemudian R1 ini dipararelkan dengan R4. Ini R4. Ini R4. Seper Rp, sama dengan seber R4 tambah seber R1. Oke, seber R6, ini ditambah seber R1-nya, 12 Ohm. Kita samakan dengan 12, 6 kali 2 ditambah 12 kali 1. Jadi, sama dengan 3 per 12. Ini per Rp. Maka Rp. Maka Rp-nya sama dengan 12 bagi 3, sama dengan 4 Ohm. Ini R paralelnya. Oke, jadi ini sama dengan Rbc. Oke, Rpc sudah ketemu, sama dengan 4 Ohm. Oke, sekarang yang B. Besarnya hambatan pengganti antara titik A dan C, atau R total. Rac itu sama dengan, jadi R1 diserikan dengan Rp. Jadi, R1 ditambah Rp. Maka R1-nya kita masukkan 2 Ohm. Rp-nya tadi ketemu, ini 4 Ohm. Jadi, Rac atau R total, itu 6 Ohm. Oke, jadi yang B sudah ketemu. Sekarang yang C. Besarnya kuat arus I, I1, dan I2. Oke, kita hitung dulu I1. Kita pergunakan hukum Ohm. I, kita hitung dulu I. Sama dengan V sumber dibagi R total. Ini R total tadi, sama dengan 6 Ohm. V sumbernya adalah, ini 9 Volt. Jadi, 9 dibagi 6, sama dengan 1,5 Ampere. Ini I. Oke, berikutnya untuk menghitung I1 dan I2. Kita harus terlebih dahulu tahu tegangan antara B dan C. Kita hitung dulu tegangan antara B dan C, atau V, B, C. Ini harus dihitung dulu. Itu adalah I kali R-nya, karena di antara titik B dan C ini seri, kemudian paralel. Berarti ini 4 Ohm. Nah, ini R-nya Rb-C. I-nya, jadi sudah ketemu 1,5 Ampere dikalikan Rb-C-nya 4 Ohm. Jadi, sama dengan 6 Volt. Ini Vb-C. Oke, setelah itu baru kita bisa menghitung I1 sama dengan... Vb-C per Rb-C. I1 itu melewati 4 Ohm dan 8 Ohm. Jadi, R-S. 1. Jadi, Vb-C-nya sama dengan 6 tadi. Ini dibagi R-S-nya. Jadi, sudah ketemu 12. dihasilnya setengah atau 0,5 Ampere. Itu I1. Lalu I2-nya dengan cara yang sama menggunakan hukum Ohm. Seperti I1 berarti Vb-C dibagi R. R-nya di sini I2 melewati R4. Berarti per R4. Jadi, 6 dibagi 6 sama dengan 1 Ampere. Itu I2. Oke, jadi I1-nya sudah ketemu, I2-nya sudah ketemu. Berikutnya yang D. Tentukan besarnya tegangan antara titik A dan B atau VAB. Oke, yang D. VAB sama dengan pagegum Ohm I kali R-nya RAB atau R1. I-nya ketemu 1,5 R1-nya atau RAB adalah 2. Jadi, sama dengan 3 volt. Ini VAB. Jadi, VAB sudah ketemu. 3 volt. Berikutnya adalah E. Besarnya tegangan antara titik B dan titik C atau VB-C. VB-C ini sudah kita hitung. Tadi untuk mencari atau untuk menghitung I1 dan I2. Jadi, di sini. Ini adalah jawaban untuk E. Jadi, E sudah terjawab juga. Jadi, VB-C-nya 6 volt. Tapi, untuk menghitung VB-C ini bisa juga dengan cara kita tahu bahwa V sumber itu sama dengan V1 atau VAB ditambah VB-C. V sumbernya 9, VAB-nya ketemu 3, ditambah VB-C yang kita cari. VB-C sama dengan 9 dikurangi 3, sama dengan 6 volt. Itu salah satu cara menghitung VB-C. Oke. Jadi, jawabannya E juga sudah ketemu. VB-C-nya 6 volt.